Di sebuah acara kedukaan, datanglah serombongan kerabat dan orang yang mengenal almarhum. Istrinya menerima ucapan melasungkawa, juga pujian tentang almarhum yang baik hati, penyabar, rajin, penolong, sangat bijaksana. Tiba-tiba si istri berkata, apakah kalian sedang membicarakan suamiku? Coba tolong lihat dulu di sana, jangan-jangan kalian salah orang. Seorang pernah berkata, kalau ingin tahu sifat dan karakter seseorang, tanyakan pada istri, anak, dan pembantunya di rumah. Jangan lihat kelakuannya di luar, sebab di luar banyak orang memakai topeng kebaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mengenakan topeng untuk menutupi siapa diri kita yang sebenarnya. Topeng itu bisa berupa sikap, senyuman, atau tindakan yang kita tampilkan di hadapan orang lain agar terlihat baik, kuat, atau sempurna. Namun, seringkali di balik topeng tersebut, ada kelemahan, ketakutan, dan luka yang tak terlihat. Yesus mengajarkan kita untuk hidup dalam kebenaran, tanpa kepalsuan. Dalam Yohanes bab 8 ayat 32, dia berkata, Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang dimaksud bukan hanya tentang kejujuran di hadapan orang lain, tetapi juga kejujuran terhadap diri sendiri dan terhadap Tuhan. Tuhan tidak memandang apa yang tampak di luar, tetapi ia melihat hati kita. Seringkali, kita merasa perlu mengenakan topeng karena takut dihakimi atau ditolak. Kita berusaha menyembunyikan kelemahan dan kesalahan kita, padahal Tuhan memanggil kita apa adanya. Tuhan tidak meminta kita untuk sempurna, tetapi untuk datang kepadanya dengan hati yang terbuka dan jujur. Dalam Matius bab 11 ayat 28, Yesus mengundang kita, Marilah kepadaku semua yang letih lusuh dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus ingin kita menanggalkan topeng kita dan datang kepadanya dengan semua beban yang kita pikul. Renungan ini mengingatkan kita bahwa di hadapan Tuhan kita tidak perlu berpura-pura. Dia mengenal kita lebih dari siapapun, bahkan lebih dari diri kita sendiri. Saat kita jujur kepadanya, kita membuka diri untuk menerima kasih karunia, pengampunan, dan pemulihan. Hanya dengan hidup dalam kebenaran dan melepaskan topeng kehidupan, kita dapat merasakan kedamaian yang sejati dan menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Mari kita belajar untuk menanggalkan setiap topeng yang kita bakar dan hidup dalam kebenaran serta kejujuran di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Terima kasih telah menonton!